Halo cofren, disini kita akan membahas soal vektor. Bisa kalian lihat pada soal ada sebuah vektor B, yang dicari adalah nilai dari negatif 2B. Misal ada sebuah vektor V itu sama dengan XI ditambah YJ ditambah ZK, maka untuk menentukan perkalian dari suatu skalar A dengan V, maka kita bisa langsung mengalihkan A dengan X untuk I, A dengan Y untuk J, dan A dengan Z untuk K. Di soal diketahui, vektor B itu sama dengan 8I dikurang 4J ditambah 2K. Kita akan mencari nilai dari negatif 2B, di mana untuk menentukan nilai dari negatif 2B, kita bisa langsung mengalihkan negatif 2 dengan 8 untuk I, negatif 2 dikalikan dengan negatif 4 untuk J, dan negatif 2 dikalikan dengan 2 untuk K. Kita hitung, negatif 2 dikali 8 hasilnya negatif 16I, ditambah dengan negatif 2 dikali negatif 4 hasilnya positif 8J, ditambah dengan negatif 2 dikali 2 hasilnya negatif 4K. Jadi, kita peroleh nilai dari negatif 2B itu sama dengan negatif 16I ditambah 8J dikurang 4K. Oke, sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.